Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi pemilihan umum kepada para tunanetra di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan tersebut, para penyandang disabilitas sangat antusias untuk berperan dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat yang akan digelar pertengahan tahun 2018. Puluhan tunanetra mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung selasa siang. Kegiatan yang digelar Panwaslu Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk mengajak para penyandang disabilitas khususnya tunanetra guna ikut berperan menyukseskan pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pertengahan tahun 2018. Menurut anggota Panwaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, para tunanetra akan bertugas layaknya Panwas untuk mengawasi kegiatan kampanye Cagup dan Cawagup mengingat penyandang disabilitas sering menjadi sasaran kampanye hitam. Pada momen ini kami juga mengajak mereka untuk sama-sama mengawasi kegiatan pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat. Jangan sampai mereka ini yang punya berkebutuhan khusus, tapi fasilitasnya tidak disediakan oleh penyelanggara pemilihan masuk saat pencobosan nanti di TPS. Diharapkan sosialisasi terhadap para penyandang disabilitas ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.